Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tercua di semester Ini mau membahas Luhut ya Meski umurnya 74 Luhut ini Dia masih memegang role ya Memegang peranan yang penting ya Dalam proses-proses sosial politik Indonesia modern ya Sekarang kita lihat masa lalu Bagian episode kehidupan Luhut ya Ini ditulis oleh sindonyus.com Bukan berita biasa Judulnya di Hardik Raja Intel Indonesia Luhut Panjaitan Ciut Nyali Ditulis oleh Rizky Maulana 25 Maret Jumat jam 5 Lewat 15 Ini gambarnya Beni Murdani Raja Intel ini Ini dulu orang yang jahat Terhadap umat Islam ya Pemihakannya yang tidak ramah lah Terhadap umat Islam Beni Murdani Panglima Abri dulu Lihat wajahnya ya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Pernah dibentak Jenderal TNI Beni Murdani Semasa masih Jadi perwira menengah Kopassus Jakarta berkarir lebih dari 30 tahun di militer Memberikan sekudang pengalaman dan kesan bagi Menteri Koordinator Bindang Kemaritiman dan Investasi Menko Marfes Jenderal TNI Purnawiraman Luhut Binsar Panjaitan Tidak hanya baku tembak dan deru senjata di medan pertempuran namun juga pelajaran moral berharga dari para seniornya Salah satu yang tidak akan dilupakan hubungannya dengan Mendiang Mendiang Ya bagus juga nulisnya Mendiang bukan Almarhum Karena yang disebut adalah non muslim ya Mendiang Panglima Abri Jenderal TNI Leonardus Benyamin Murdani Disingkat L.P. Murdani Bagi Luhut Tentara yang dikenal sebagai Raja Intel Indonesia tersebut mengukir Kenangan mendalam Baca juga misteri buku kecil L.P. Murdani dibongkar Jenderal Kopassus Isinya mencengangkan ya Nanti kita lihat ya Almarhum Pak Beni saya kagumi Sejak saya masih perwira menengah TNI Angkatan Darat Saya mulai kenal beliau sejak saya berpangkat mayor Sebelum saya bersama Kapten Infantri Prabowo Subianto dikirim Untuk belajar mengenai pasukan antiteror Di GSG 9 di Jerman Barat Kata Luhut dalam tulisan bertajuk Tiba-tiba saya teringat Pak Beni Yang diunggah di akun-akun di Facebook miliknya seperti dikutip Jumat 25 Maret 2022 Waduh inilah wajah Beni Murdani ya Masya Allah Astagfirullah Luhut menceritakan kala itu Beni Murdani berpangkat Lejen Dan menjabat Asisten Asintel Hankem Garis miring Abri Kenal di berpangkat jauh lebih tinggi darinya Dari waktu ke waktu Beni selalu minta Darinya memberikan laporan kemajuan sekolahnya Beni kata dia Bahkan tidak malu menelponnya Dan mengajukan pernya pertanyaan yang mendetail Sesuai menuntaskan pendidikan di Jerman Luhut memimpin pasukan anti-teror pertama di Indonesia yaitu Detasmen 81 Den 81 Kopassus Dia pun semakin sering dipanggil menghadap Beni di kantornya Jalan Saharjo Sekarang menjadi balai prajurit TNI Beni pun Beni Makin intensif mengajak berdiskusi Mulai pelatihan pasukan DEN 81 Maupun lainnya Dari situ saya mendapat kesan khusus mengenai betapa Yama memiliki karakter yang sangat kuat Auranya memancarkan Wibawa ditambah dengan wajahnya yang keras dan jarang tersenyum Tutur Luhut Nah ini sekarang kita bacakan ya Isah Luhut di bentak Beni Bagi perwira menengah Kenapa diajak berdiskusi oleh Jenderal Tentu sebuah kebanggaan Terlebih ketika itu Karir Beni Mudani Telah melesat dan menjadi Panglima Apri Sekaligus orang kepercayaan Soeharto Namun jika terlalu sering dipanggil justru akan menimbulkan kegelisahan Begitu pula yang dirasakan oleh Luhut Binsan Panjaita Akibat sering dipanggil kantornya Lama-kelamaan dia menjadi risih Kebanggaan dipanggil oleh Panglima Apri mengecil Karena pasti banyak yang tahu Luhut berpikir Hal itu juga akan menjadikan para seniornya tidak senang Atau mungkin iri hati Kata Luhut Kata Luhut Terus halaman kedua Klik Halaman kedua Satu saat Saat Beni Mudani Bagus Luhut Memerendinkan diri mengorek perihal tersebut Tulisan terbaik Akademi Militer 1970 ini Menanyakan mengapa dirinya Sering dipanggil menghadap dan diajak berdiskusi Pak mohon izin Lain kali kalau manggil saya bisakah melalui atasan saya Ucap Luhut Baca juga Prabowo dan Luhut Dua bintang Kopassus dipercaya L.B. Murdani dirikan Detasmen anti-teror Tentara barat merah itu menyempatkan untuk mencuri pandang wajah Beni apa yang terjadi Muka jenderal didikan Ali Murtopo itu lalu mengeras Kedua tangannya mulai menyapu-nyapu meja Di sisi lain Luhut menyesal telah bertanya Karena Beni menjadi marah Tapi semuanya terlanjur Luhut hanya bisa pasrah Beni tiba-tiba mentah Luhut Ucap Beni Saya jenderal bintang 4 Kata Ali Terik Sandi asal Blura itu serang menunjuk Tanda pangkat di bawah Dia kembali meneruskan ucapannya Dan kamu Let call Kata dia keras Ucapan tegas Beni tak urung membuat Ciut Nyali Luhut Dia hanya bisa menjawab Siap Sejak itu saya tidak berani menanyakan lagi Soal itu Kenang Menteri Perdagang di era Presiden Kusdur ini Kita klik Yang ketiga Bukan hanya pelajaran moral Itu yang didapatnya Luhut juga mengenang Bagaimana ia dipercaya Beni mengawal Soeharto Dalam KTT ASEAN Di kota Manila Filipina Beni berpesan kepada Dengan dingin Luhut Sejak 2 atau 3 tahun lalu Sudah banyak yang antri Untuk menggantikan saya Tetapi orang ini Sambil menunjuk foto Pak Harto di dinding Kalau terjadi Sesuatu pada dirinya Republik ini menjadi kacau Ujarnya dengan tegas Ini ada foto Luhut Di makam Mendiang Panglima Panglima Adli Jalan Mudari Di TMP TMP itu makam Pahlawan Kelibata Jakarta Jadi Luhut Taruhan keselamat Pak Harto Adalah lehermu Kata dia lagi Sebagai perwira Luhut Pun menjawab Tegas Siap Laksanakan Setelah Beni pensiun Luhut merasakan dampaknya Dia menerima konsekuensi Sebagai perwira Yang pernah menjadi anak emas Atau Golden Boy Dari gender Yang amat disegani Di Indonesia itu Begitu Beni tidak punya power lagi Begitu Beni Tak punya power lagi Karir Luhut Pun Seakan terkucil Meski Berstatus perwira Cerdas dengan Predikan lusan terbaik Adi Makayasa Trisakti Wiratama Luhut ternyata Tidak pernah Menjadi Danjen Kopassus Kasdam Bahkan Pangdam Luhut menerima Semuanya Dengan lapang Dada Bagi saya itu Harus Bayar Bagi saya itu Harus saya Baru sebagai Akibat kesetiaan Yang tegak lurus Dan saya bangga Mampu Menjalankan nilai-nilai Yang diturunkan oleh Pak Beni Kepada saya Tutur Mantan Komandan Kotik Latak Ini Itu ya Sekedar Apa Sekedar Sekedar Apa Berita singkat Tentang Latar belakang Luhut Latar belakang Luhut Ya Nanti kita lanjutkan lagi Ada judul yang lain Semoga Bisa memahami Siapa Luhut Sebenarnya Dan Kiprah-kiprah Dan manuver Politiknya Yang Sangat Apa Sangat Kontroversial Ya Dan Kekayaannya Paling besar Di antara Anggota kabinet Presiden Jokowi Luhut Luhut Pinsar Panjaitan Dia memang Kontroversial Dan sekarang Sedang berhadapan Dan dia sedang Dikepung Oleh Sembilan SLM Yang memperkarakan Yang mempersoalkan Keterlibatan Dia Dalam Perusahaan Tambang Di Papua Saya Udi Bramukot Tukang donat Dari Parun Terjuang Terjuang Di semesta Fasbir Sobrun Jamilah Bersabarlah Dengan Sabaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih